simulasi dari kompresor Lakoni sudah selesai semua sudah nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial dari pemasangan laker dari kompresor Lakoni pertama setelah dari sepul dan lain-lain saya lepaskan sudah terlihat dari lakernya laker ini pecah langkah pertama yakni laker ini saya lepaskan memakai teleker teleker yang saya pakai adalah teleker yang biasa digunakan pada sepeda motor untuk melepaskan magnet pada sepeda motor teleker ini menjepit dari laker sisi depan dan saya tuasnya saya tarik jadi laker terlepas gampang dan simple setelah laker terlepas saya ganti dengan laker yang baru laker nya dengan nomor untuk khusus kompresor Lakon yakni 6202 laker yang sebagainya adalah merek aspira kenapa saya memakai laker aspira karena sudah terbukti dan nyata kualitas dan bahannya Insya Allah jangka panjang akan awet setelah laker baru terpasang baut untuk dudukan pada bodinya saya pasang ada 4 buah bautnya yakni baut 13 dari keempat bautnya saya baut kencang agar konstruksi pada saat nanti penghidupannya stabil pada saat menghidupkannya mesinnya akan tenang tidak ada ada goncangan jadi akan stabil pada saat menghidupkannya setelah dari baut saya kencangkan sekarang dari panel untuk keluar anginnya setelah dari melepaskan laker dan diganti dengan laker yang baru sekarang pada pemasangan dari sepulnya setelah sepul terpasang pada tempatnya sekarang seakan pasang penutupnya yakni penutup untuk lakernya agar laker terkunci agar laker stabil pada tempatnya setelah semuanya terpasang pada tempatnya sekarang ada baut 8 kira-kira dengan panjang 15 cm itu mengait langsung dengan bodi kompresor keempat bautnya keempat bautnya sengaja saya kencangkan satu-satu jadi tidak langsung dari satu sisi tapi dari beberapa sisi silang istilahnya dari atas dan dari silang bawah bukan lurus tapi silangan dari insya Allah maju bautnya menekan pada tutup lakernya akan sama akan seimbang jadi dudukan ini akan rata dengan bodinya setelah dari baut saya pasang sekarang mengatur kabel-kabelnya atau istilah soketannya soketan ini ada tiga buah kabel ini dua belak dua buah min plus dan satu body atau main jadi baut ini langsung mengait pada ini ada bodi kompresor untuk menyetel hidup dan matinya kompresor baut saya kencangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saya rasa sudah kuat dan kencang Sekarang Saya pasang kuilnya Sengaja kuil ini hanya Sekedar simulasi Jadi hanya menempel Untuk mengetes Apakah mesin ini bisa nyala Atau belum Setelah dari Kabel-kabel Saya atur sedemikian rupa Kuil juga saya atur Sedemikian rupa pada tempatnya Juga untuk Sisi penutup dari kabel Soketannya untuk menyetel Hidup dan matinya kompresor Saya pasang dengan penutup Dengan tuas untuk naik Menghidupkan dan Mematikan Mesin saya bautkan Baut ini hanya Satu buah jadi sangat simpel Dan praktis Setelah baut terpasang Pada tempatnya Sekarang Yakni Simulasi Dari mesin Lakoni Kompresor Lakoni Alhamdulillah Alhamdulillah Mesin Lakoni bisa nyala Mesin Lakoni bisa digunakan Bisa untuk buat bekerja Terima kasih Atas semua supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya